Halo, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai cara memanfaatkan router bekas PD atau Indihome. Mari kita simak videonya. Sebelum melanjutkan video, klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berikut ini adalah router yang akan saya contohkan sebagai akses poin, menambah cakupan wifi di rumah, hotspot voucheran, dan lain-lain. Tipe router ini TP-Link TD-W8151N. Router ini saya dapat dari berlangganan speedy dulu, dan sekarang sudah tidak terpakai lagi. Atau jika kalian mau beli, kalian bisa membelinya di marketplace atau di online shop dengan harga yang murah. Ini adalah contoh tampak depan dan belakang dari router TP-Link. Sebelum melanjutkan video, klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pertama, perhatikan label yang saya tandai. IP address digunakan untuk memanggil webbase routernya, username dan password digunakan untuk login webbase-nya. Jangan lupa, tekan tombol reset agar pengaturan kembali ke awal. Berikut ini adalah konfigurasinya. Hubungkan power supply, kemudian hubungkan kabel LAN dari router ke PC. Langkah kedua, setting pada laptop. Setting segmen IP address sesuai pada label yang tertera pada router tersebut. Dan masukkan user admin dan passwordnya. Berikut ini adalah tampilan webbase TP-Link-nya. Langkah pertama, klik interface setup. Kemudian klik internet. Pada menu ISP, klik bridge mode. Kemudian save. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada video ini. Kemudian klik LAN. Pada menu LAN ini, kita bisa mengganti IP address router. Atau bisa dibiarkan apabila kita tidak ingin menggantinya. Pada menu LAN, jangan lupa untuk mematikan DHCP server. Agar tidak terjadi bentrok IP address. Kemudian klik wireless. Pada menu ini, yang disetting hanyalah SSID. Atau nama wifi dan password yang akan kita gunakan. Jangan lupa, klik save untuk menyimpannya. Untuk lebih jelas, silakan perhatikan video ini. Pengaturan sudah selesai. Mari kita cek wifi yang telah kita setting tadi. Sudah terdeteksi atau belum. Ini sudah terdeteksi 3 SSID. Pertama, wifi ID, 2 via, dan arajanet. Untuk video selanjutnya, saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk menghapus SSID, Wifi ID, dan Grovia. Cukup sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.